Intro Sub di tempat Jatan Teras di Treskrimum, Polda Metro Jaya ungkap kasus pencurian dan pemerkosaan dan mengamankan seorang tersangka yang sebelumnya menjadi DPO. Tersangka RTS ditangkap pada hari Rabu 19 Mei 2021 di Desa Nagrobogor. Sebelumnya kawanan tersangka sudah ditangkap dengan inisial RP dan AH. Para tersangka ini mempunyai peran masing-masing. Tersangka sudah melakukan pencurian ini sebanyak lima kali. Hanya sekali ini mencuri yang disertai pemerkosaan. Karena saat masuk ke rumah korban, tersangka sempat memperhatikan korban selama setengah jam yang sedang bermain handphone. Atas perbuatannya, pelaku ini dijerat dengan pasal 365 ayat 2 KUHP atau pasal 285 dan atau pasal 76D Juntuh pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 480 KUHP dengan ancaman 12 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Yedi Supriyadi melaporkan. Terima kasih telah menonton!